Intro Renungan kita kali ini adalah di hadapan Raja-Raja Kisah para Rasul 24 ayat 1, Pasal 26 ayat 29 Lima hari kemudian datanglah Imam Besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau kelama-lamaan bukan hanya engkau saja tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku kecuali belenggu-belenggu ini Sahabat Alkitab, membaca ayat pertama dalam bacaan firman hari ini mengingatkan kita pada ayat dalam Amsal 22 ayat 29 yang menuliskan Pernahkah engkau melihat orang yang cakep dalam pekerjaannya? Di hadapan Raja-Raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina Setiap orang Kristen dipanggil untuk memberitakan kabar baik Namun, tidak banyak yang berkesempatan memberitakan kepada Raja-Raja seperti Paulus Raja-Raja adalah orang-orang yang besar, orang-orang terpandang, orang-orang terkenal, orang-orang yang punya kuasa atau kedudukan di dalam kehidupan di dunia ini Kalau kita tuliskan dalam kisah para rasu 24-26 Paulus telah bertemu dengan orang-orang besar di zamannya Dengan Raja-Raja Misalnya saja Imam Besar Ananias, pengacara tertulus Wali Negeri atau zaman kita sekarang Gubernur Felix Kepala Pasukan Lisias, Wali Negeri Percius Festus Imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka Raja Herodes Agripa, bahkan Kaisar Romawi Frase kuncinya adalah cakap dalam pekerjaannya Khususnya dalam memberitakan kabar baik Hasrat dan doa Paulus adalah supaya semua orang yang mendengar kabar baik Yang dia sampaikan dengan terampil Menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Mari kita bertumbuh dalam doa, dalam firman, dan dalam pemberitaan kabar baik Sehingga kita siap untuk berdiri di hadapan Raja-Raja Orang-orang yang berpengaruh di zaman ini Milikilah kerinduan yang sama dengan isi hati Tuhan Keselamatan semua orang Tuhan Yesus menyertai kita selalu